ada informasi penting untuk besok bagi para KPM PKH dan BPNT harus lakukan ini karena ini instruksi dari pusat agar bantuan PKH tahap yang ketiga cair sesuai harapan dan tidak ada masalah apapun serta tidak berkurang sedikitpun nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya supaya anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini baik kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya kemudian ada informasi terbaru juga terkait jadwal pencairan PKH tahap 3 2022 yang harus diketahui oleh semua KPM kira-kira kapan mulai dicairkan uang bantuan PKH tahap yang ketiga akan kembali dicairkan dan ada 4 himbauan penting dari kementerian sosial bagi anda para KPM PKH dan BPNT yang harus dipahami lagi agar uang bantuan PKH dan BPNT untuk tahap yang ketiga besok ketika dicairkan ini tidak berkurang lagi dan berikut ini ada kabar terbaru informasi terkait jadwal pencairan PKH tahap 3 2022 dan ada 4 instruksi penting dari pusat yang harus diketahui oleh para KPM PKH dan BPNT informasi penting ini yang perlu anda ketahui bagi anda para KPM PKH dan BPNT yang sudah cair bantuan PKH nya di tahap 2 kemarin dan BPNT nya di tahap 2 kemarin juga lancar cair uang PKH maupun BPNT nya itu sudah cair semua walaupun ada KPM PKH yang cairnya itu berkurang tidak sesuai harapan tetapi ini harap disyukuri saja karena ini hanya sifatnya bantuan dari pemerintah kemudian ada informasi terbaru terkait jadwal pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga yang sebentar lagi ini juga akan kembali dicairkan dan sesuai dari arahan kemensos untuk proses pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga ini diprediksi akan dicairkan di bulan Juli tahun 2022 besok kemudian perlu diketahui oleh para KPM sebelum dicairkannya bantuan PKH tahap ketiga dan BPNT tahap ketiga di bulan Juli besok ini ada 4 hal himbawan penting yang harus dijalankan bagi para KPM PKH dan BPNT ini agar bantuan anda bisa lancar cair dan uang bantuan PKH tahap ketiga besok jadi tidak berkurang cairnya nah 4 himbawan tersebut yang wajib diketahui oleh para KPM PKH dan BPNT yang pertama ini adalah dipastikan kartu KKS itu wajib dipegang sendiri-sendiri oleh para KPM PKH disimpan sendiri kartu KKSnya jika KPM PKH kartu KKSnya itu dipegang oleh pendamping ataupun oleh pihak lain ini harap segera diambil kartu KKSnya hal ini untuk mengantisipasi terjadinya potongan-potongan yang tidak jelas ataupun pungutan liar dan hal ini tentunya akan merugikan para penerima manfaat PKH itu sendiri supaya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan kemudian ada instruksi yang kedua dipastikan KPM PKH pada saat pencairan bantuan PKH tahap ketiga besok itu menerima bantuan PKH secara utuh tidak ada potongan-potongan maka dari itu KPM PKH ini harus mandiri mengambil uang bantuan PKHnya itu sendiri supaya tidak ada terjadi potongan-potongan yang dapat merugikan penerima manfaat PKH itu sendiri kemudian himbawan dan instruksi penting yang ketiga yang harus diketahui oleh para KPM PKH dan BPNT ini adalah bantuan PKH dipastikan untuk tidak membeli rokok ataupun untuk membeli barang-barang yang bukan kebutuhan pokok seperti membeli kosmetik, pulsa, ataupun barang-barang yang bukan kebutuhan pokok lainnya nah kemudian ada instruksi atau himbawan yang keempat sebelum pencairan PKH tahap tiga besok ini adalah bantuan PKH itu boleh untuk membeli kebutuhan sekolah seperti membeli buku dan alat tulis ataupun untuk membayar SPP sekolah anak maupun juga untuk membeli seragam sekolah dan ini tentunya bagi komponen PKH yang ada anak sekolahnya dan bantuan PKH juga dipastikan untuk membeli kebutuhan bahan-kebutuhan pokok yang bermanfaat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran dan bantuan PKH ini juga boleh untuk digunakan untuk berobat tentunya ini bagi kategori lansia yang memerlukan pengobatan untuk mengecek kesehatannya nah saya selalu menghimbau kepada para KPM PKH dan BPNT ini harap berhati-hati pada saat pencairan bantuan PKH tahap ketiga dan bantuan BPNT tahap ketiga besok di bulan Juli jangan sampai bantuan PKH Anda itu diambilkan oleh orang lain saya selalu menghimbau kartu KKS Anda itu harap disimpan sendiri-sendiri dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati